Nikah bawah tangan atau kerap disebut sebagai nikah sirih yakni pernikahan tanpa dicatat melalui kantor urusan agama dianggap merendahkan martabat perempuan dan melanggar hak asasi manusia. Namun praktik tersebut masih sering ditemui di Indonesia. Bahkan beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan munculnya portal nikahsiri.com Lalu apa langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah dan perempuan untuk mencegah hal tersebut kembali terulang? Kita akan bahasnya dengan anggota maju perempuan Indonesia yaitu Mbak Nini Raharyu Maksum. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nini. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya Mbak Nini juga sebetulnya pimpinan dari Ombudsman ya? Ya. Mbak Nini tapi kita berbicara tentang peran Anda di LSM Anda. Mbak Dini sebelum kita berdialog kita lihat dulu ada petikan wawancara eksklusif kami dengan pendiri situs nikahsiri.com Saya anggap sih kalau bicara background itu seperti sebuah perjalanannya agak dramatis sih. Sekarang saya duduk di sini dalam kondisi memakai baju pesakitan pada latar belakang saya menurut keluarga saya, istri saya sih ya harusnya tidak begitu. Saya kebetulan dulu ya setelah lulus SMA saya ke ITB, Institut Teknologi Bandung, ngambil teknik kimia. Terus kemudian saya dapat beasiswa dari pemerintah, akhirnya saya dikirim untuk belajar teknik elektro di University of Essex, itu di Inggris di kota Colchester. Dan seperti biasa saya kembali jadi peneliti di Indonesia di sebuah lembaga pemilik pemerintah. Terus kemudian ya masih muda pengen nyoba-nyoba beberapa karir di perusahaan multinasional. Akhirnya saya jadi pengusaha, jadi content provider dan pada latar tahun 2008 ada kejadian yang cukup dramatis. Yaitu ketika saya mengalami tiga kejadian yang menurut saya sangat besar, sangat shocking gitu ya. Dalam satu waktu yaitu ketika ada, saya kalah di Pilkada Banyumas, terus saya juga ternyata perusahaannya sedang langsung lagi down, atau bisa dibilang bankrupt lah. Dan juga ada teman yang kebetulan membuat sebuah, apa, yang bisa dibilang menipu saya. Nah ketiga kejadian itu memang sangat berat ya, ya mungkin efek ke saya selanjutnya. Tapi saya melihat bahwa nikah siri ternyata berpengaruh besar terhadap ekonomi di desa yang ada di sisi harwa tersebut. Nah saya melihat bahwa ini sebenarnya hal yang baik kan, meningkatkan ekonomi. Dan saya yakin ini lebih bagus daripada komplek pelacuran. Kalau komplek pelacuran kan ya selain tidak bertanggung jawab, berdosa karena persinahan, terus kemudian masalah penularan penyakit, dan lain-lain. Nah nikah siri ini akhirnya saya kembangkan menjadi di online kan. Kaget nggak Pak waktu pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah, tiba-tiba dihampiri, lalu dibawa hantar polisi? Saya tidak kaget, tapi super kaget. Karena menurut saya, saya melakukan hal yang benar. Kalau ojek pangkalan boleh, terus gojek mengonline kan boleh, kenapa saya yang nikah siri di Cisarwe boleh, saya online kan jadi tidak boleh. Itu kan korelasinya nggak benar, harusnya kan diperbolehkan juga. Nah mungkin ada beberapa orang sebenarnya yang salah paham, karena ada istilah-istilah marketing yang saya pakai seperti lelang perawan. Padahal lelang perawan itu adalah sebuah kepanjangan aslinya adalah lelang untuk bisa bertemu perawan. Jadi semua orang pria yang ingin mencari istri yang masih perawan, itu akan dikumpulkan untuk menguji keseriusan, kita pakai siapa yang berani memberikan koin mahar tertinggi. Nah setelah ada yang berani, kita pertemukan, baru pertemuan. Nah nanti kalau wanitanya menerima ya baru pernikahan, itu pun diselenggarkan oleh penghulu, bukan oleh nikah siri.com. Lalu untuk istri dan keluarga bapak, seperti apa responnya setelah ada kejadian ini, kedepannya seperti apa? Ini pertanyaan paling berat sih memang bagi saya, benar-benar. Ketiga menyangkut istri saya, karena ya kalau saya salah kemudian walaupun saya ditangkap dan lain-lain, itu karena kesalahan saya pribadi. Tapi yang sekarang terjadi ketika ditanyakan istri, saya sangat merasa bersalah, karena istri saya itu benar-benar ibu rumah tangga yang sudah begitu baik, setia sama saya bertahun-tahun, memberikan anak yang lucu-lucu. Tetapi sekarang mbak, saya telah membuatnya karena gara-gara kasus nikah siri.com itu istri saya berhari-hari siang malam menangis. Beliau, istri saya yang biasa hidup damai di rumah, rame hanya oleh kicauan anak-anak, sekarang oleh hujatan, oleh apa yang bukan salahnya dia. Dan untuk ukuran ibu rumah tangga itu sangat berat sekali. Saya ya mohon maaf sebesar-besarnya pada istri saya sih, tapi ya saya nggak tahu harus berbuat yang terbaiknya bagaimana sih. Cuma kami mohon ya, masyarakat Indonesia bisa memberikan maaf lahandekan. Boleh, kami ingin mengajukan permohonan maaf sebesar surah dan lain-lain bahwa saya benar-benar bukan faktor kesengajaan ingin membuat sesuatu yang vulgar. Terima kasih telah menonton!